Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan nama saya Erzalina Jelita Saya sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Psikologi Di Universitas Islam Diyak Dengan MPM 21811047 Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dikri SPSI MSI Saya akan membahas sebuah materi tentang Psikologi Kepribadian Apa itu Psikologi Kepribadian? Yang dimaksud dengan Psikologi Kepribadian Adalah suatu disiplinnya ilmu yang mempelajari Tentang Kepribadian manusia Melalui tingkat laku atau sikap sehari-hari Yang menjadi ciri khas seseorang tersebut Yang dimaksud dengan Kepribadian adalah Cara keseluruhan seseorang individu Yang bereaksi dan berintaksi dengan individu lain Kepribadian paling sering dideskripsikan Dalam istilah sifat yang bisa dilukur Yang ditunjukkan oleh seseorang Contohnya, pemilihan pakaian dan gaya rambut Adalah bagian dari ekspresi Kepribadian Selanjutnya, ada Tipe Kepribadian Manusia Yaitu Tipe Saguinis Dengan Tipe Kepribadian Saguinis Cenderung Hidup Optimis, Riang Tipe ini juga menyukai petualangan Dan memiliki toleransi tinggi akan risiko Tipe Koleris Orang yang kalpris terkenal sangat cerdas Analitis dan logik Sangat praktis dan berlangsung Tetapi Tipe ini tidak harus menjadi teman bayi Atau orang yang ramah Tipe Plagmatis Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antar pribadi Dan hubungan dekat yang membuat orang-orang Plagmatis menjadi pasangan yang setia Dan orang tua yang penuh kasih Yang terakhir ada Tipe Melankolis Yaitu Tipe Melankolis Rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya Melankolis tidak suka mencari hal-hal baru dan petualangan Dan bahkan cenderung akan sangat menghindarinya Lanjut, kita akan membahas tentang Dimensi Teori Kepribadian Nah, dimensi teori kepribadian itu ada lima Yang pertama, struktur Yaitu stabil, menetap, unsur, dan pembentukan kepribadian Yang kedua, ada proses Yaitu konsep untuk menjelaskan Dimana tingkah laku atau kepribadian Misalnya motivasi Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan Yaitu perubahan struktur Perubahan pada proses Dan faktor-faktor yang menentukan Yang keempat, ada fisikotapologi Yaitu menakum gangguan kepribadian Proses pengembangan gangguan Dan yang terakhir, ada perubahan modifikasi TL Atau modifikasi tingkah laku Teori kepribadian dapat memahami individu yang unik Yaitu Yang pertama, efektivitas fungsi keseluruhan individu Yang kedua, ada mengetahui disfungsi Ketiga, dapat merumuh tujuan yang spesifik bagi intervensi Dan yang terakhir, identifikasi potensi individu dan kemampuan yang positif Selanjutnya, ada pendekatan psikologi kepribadian Yang pertama, ada fisikodinamika Yaitu tingkah laku manusia digerakkan oleh daya-daya fisikodinamika Yang meliputi konflik-konflik dan kecemasan-kecemasan Yang kedua, ada holistik Yaitu Manusia adalah organisme yang utuh Tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan atas aktivitas bagian-bagiannya Dalam hal ini, pentingnya individu mempersepsi Dan mengalami diri dan dunia Atau Fenomonologis Personologi Mori Teori organismik Teori humanistik Teori eksistensial Fisikologi timur Dan lain-lain Yang ketiga, ada fisikologi individu Dan behavioristik Setiap manusia mempunyai ciri-ciri Atau sifat individual Pada aspek-aspek Rilaku yang khas Tidak identik dengan orang lain Contoh psikologi kepribadian Ada empat Yang pertama, tidak mudah putus asa Yang kedua, mengucap syukur atas segar diberikan Tuhan Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan Dan yang terakhir, tidak mengambil yang bukan milik orang Gangguan kepribadian Contohnya, pada gangguan kepribadian paranoid Penderitanya memiliki kecurigaan dan rasa tidak percaya terhadap orang lain Cara berlebihan Termasuk pada pasangan Gangguan kepribadian antisosial Pada jenis gangguan kepribadian ini Penderitanya kerap mengabaikan norma sosial yang berlaku Melanggar hukum Memiliki sikap kasar dan agresif Dan tidak memiliki rasa simpati terhadap orang lain Pada gangguan kepribadian naristik Penderitanya merasa yakin bahwa dirinya lebih istimewa dibandingkan orang lain Cenderung arogan Dan selalu mengharapkan pujian dari orang lain Gangguan kepribadian ambang Gangguan kepribadian yang penderitanya berperilaku impulsif dan berisiko Memiliki emosi yang tidak stabil dan rambu Dan juga memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri Pada gangguan kepribadian obsesif kompulsif Penderitanya bisa dinyatakan gila kendali Sulit bekerja sama dengan orang lain karena standar yang terlalu tinggi Mudah jemas atau takut jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan aturannya Atau keinginannya dan keras kepala Dan terakhir Ada gangguan kepribadian dependent Adalah gangguan kepribadian yang penderitanya sangat bergantung kepada orang lain Dalam hal apapun Tidak percaya diri Dan merah tidak bisa melakukan apa-apa jika sendirian Dan tidak bisa membela diri Objek kajian fisikologi kepribadian Lalu bagaimana objek kajian pada fisikologi Untuk objeknya terbagi ke dalam beberapa bagian Yaitu objek kajian karakter Hal pertama yang menjadi objek kajian kepribadian adalah karakter dari seseorang Objek kajian watak ini juga bisa dilihat dari wataknya Objek kajian trite atau sifat merupakan istilah yang menyebutkan Suatu respon yang cenderung sama dalam menghadapi stimulan Yang serupa dalam jangka waktu yang relatif lama Nah sekarang manfaat ilmu fisikologi kepribadiannya Untuk kehidupan bisa kita dapatkan dengan mempelajarinya Serta memudahkan dalam mengenali karakteristik manusia Selain itu juga bisa lebih mudah dalam melakukan adaptasi dengan orang lain yang mempunyai kepribadian yang berbeda Dari pengetahuan materi yang saya sampaikan tadi Semoga bermanfaat bagi kita semua Sekian dari saya Erzalina Julita Saya akhiri dengan Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh